Oke mas bro, ini adalah lanjutan dari video servis CVT part 2 Jadi setelah pembersihan puli primer atau primary shift Dilanjutkan dengan pembersihan dan pelumasan secondary shift atau puli sekunder Langsung saja kita mulai Oke sekarang kita buka kampas gandanya mas bro Pakai kunci nomor 41 Caranya seperti ini mas bro Kemudian untuk melepas emurnya ini harus ditahan kampas gandanya mas bro Karena kalau tidak ditahan nanti mencelat ke atas mas bro Karena di dalam kampas ganda itu ada pir kampas gandanya ya Kemudian kita buka seat secondary spring dengan menggunakan oping ya mas bro Kemudian kita lap seat secondary springnya mas bro Dengan menggunakan tisu ya Lanjut kita bersihkan secondary sliding shiftnya mas bro Kita buang semua gris-gris yang lama nanti kita ganti dengan gris yang baru Cara membersihkannya tetap dengan menggunakan tisu mas bro Lanjut kita lepas pin gaitnya Ada tiga buah mas bro Kita lepas menggunakan jari atau menggunakan tang lancip Setelah terlepas pin gaitnya kita lepas secondary sliding shiftnya mas bro Selanjutnya kita membersihkan secondary fixed shift mas bro Dengan cara yang sama Kita lap menggunakan tisu Untuk bagian ini Saya tidak pernah membersihkan menggunakan bensin ya mas bro Saya tetap menggunakan tisu ya Saya tidak menggunakan bensin Soalnya di dalam itu mas bro Ada dua buah bearing itu Baring bambu Sama bearing satu lagi itu Jadi Kalau menggunakan bensin nanti Khawatirnya itu Bensinnya bisa Kemasuk ke dalam Gris di Kena gris di bearing itu Nanti grisnya rusak mas bro Nanti pas finishingnya Kita lap lagi permukaannya ini mas bro Dengan menggunakan tisu yang dipasai dengan alkohol Agar benar-benar steril dari gris Lanjut kita bersihkan secondary sliding shiftnya mas bro Kita bersihkan semua permukanya dengan menggunakan tisu mas bro Baik sisi luar maupun sisi dalamnya Terima kasih telah menonton! 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 Oke udah cukup kayaknya mas bro Semampunya aja lah lanjut mas bro kita bersihkan 3 buah pin kaitnya caranya tetap sama mas bro dilap menggunakan tisu sudah bersih ya mas bro selanjutnya kita lakukan pelumasan pada secondary sliding shift kita lumasi bagian dalamnya dulu ya mas bro tidak perlu tebal-tebal yang penting terlapisi sama gris saja mas bro selanjutnya kita oles juga pada bagian luarnya mas bro diantara 2 seal karetnya itu kita olesi dengan gris tipis saja mas bro kemudian kita pasang kembali mas bro kemudian kita pasang kembali 3 buah pin kaitnya selanjutnya kita masukkan gris untuk pelumasan ya mas bro pada jalur pin kaitnya selanjutnya kita pasang kembali 3 buah pin kaitnya selanjutnya kita pasang kembali 3 buah pin kaitnya selanjutnya kita berikan pelumasan kita oles tipis-tipis pada sheet secondary springnya mas bro kemudian kita tutup kembali mas bro kita pasang sheet secondary springnya lanjut langkah terakhir kita lap kembali sisa-sisa gris yang masih ada mas bro harus dilap sampai bersih ya mas bro karena kalau tidak dilap sampai bersih nanti nyiprat-nyiprat kemana-mana akhirnya slip lagi akhirnya ngertik lagi ya mas bro oke mas bro jadi sudah selesai semua ya untuk pembersihan dan pelumasan pada secondary shift atau boli sekundernya untuk langkah selanjutnya ada di video selanjutnya ya mas bro di service CVT part 4 sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati